halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar temanku semua semoga selalu sehat dan bahagia ya jumpa lagi di channelnya mbak ning di video kali ini mbak ning punya ikan mujernila ini kurang lebih setengah kilo ini sudah mbak ning cuci bersih ya kemudian sudah mbak ning kerat-kerat seperti ini ini akan mbak ning masak pecak ikan nila atau ikan nila penyet gitu lah ya dan bagi kalian yang penasaran seperti apa cara mbak ning masaknya yuk simak videonya sampai selesai pertama-tama ini ikannya akan kita bumbui ya dengan bumbu marinasi disini mbak ning menggunakan setengah sendok teh ketumbar bubuk kemudian ada setengah sendok teh kunyit bubuk setengah sendok teh bawang putih bubuk dan juga setengah sendok teh garam selanjutnya kita tambahkan sedikit air kita aduk-aduk bumbunya kemudian kita balurkan ke semua permukaan ikannya sampai rata ya kita oles-oles seperti ini kita ratakan sampai semuanya benar-benar rata nah ini sudah rata ya kemudian kita diamkan atau kita marinasi selama kurang lebih 5 sampai 10 menit selanjutnya kita akan siapkan bahan sambalnya disini mbak ning menggunakan 9 buah cabai rawit setan kemudian ada 3 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih mbak ning juga tambahkan 1 buah tomat nah ini akan kita kupas kemudian kita cuci bersih dan kita potong ya nah kira-kira seperti ini selanjutnya kita siapkan wajan kemudian kita tambahkan minyak secukupnya seperti biasa ya disini mbak ning menggunakan fry pan dari stand cookware dan bagi temanku yang ingin membelinya juga mbak ning sudah sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi nah ini minyaknya sudah panas ya selanjutnya kita goreng ikan yang sudah kita marinasi tadi dan sambil mbak ning goreng ikannya ayo dong temanku bagi kalian belum subscribe channel mbak ning jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya aktifkan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika mbak ning upload video terbaru dan bagi kalian yang sudah subscribe dan selalu nonton video mbak ning mbak ning ucapkan terima kasih banyak mbak ning semoga rejip kalian dilancarkan ya segala urusan kalian dipermudah dan kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan amin dan ini ikannya sudah matang ya temanku selanjutnya akan kita angkat kemudian kita tiriskan selanjutnya kita akan goreng bahan sambalnya menggunakan minyak sisa goreng ikan tadi ya kita masukkan kemudian kita tumis-tumis atau kita goreng sampai cabai, tomat, dan bawangnya itu layu ya atau matang nah ini sudah layu ya sudah matang selanjutnya ini sudah bisa kita angkat dan siap untuk disambal kita taruh di gobek ya atau nyambelan kalau menurut bahasa banning kemudian kita tambahkan garam penyedap rasa dan juga terasi secukupnya saja ya temanku dikira-kira temanku saja selanjutnya kita uleg sampai sambalnya itu halus nah selain enak dimakan begitu saja dengan nasi putih temanku biasanya ikan penyet atau ikan pecak ini cocok sekali disandingkan dengan sayur asam ya di tempat banning kampung itu selalu ada yang jual begini satu paket gitu ikan pecak sama sayur asamnya ini mantul banget temanku nah ini sudah halus temanku selanjutnya banning tambahkan sejempol gula merah atau gula aren ya ini akan menambah rasa sambalnya itu menjadi lebih nikmat temanku kita uleg lagi sampai gulanya itu larut ya dan tercampur rata nah ini sudah tercampur rata disini juga banning sudah siapkan ada kemangi ini lalapannya kemangi dan juga ketimun tapi jika temanku mau ditambah yang lain ya seperti kol toge dan sayuran lainnya terong juga boleh banget temanku ini sesuai selera saja ya nah ini lalapannya sudah masuk selanjutnya kita masukkan ikan nila gorengnya kita tata disini seperti ini ya nah jika sudah masuk selanjutnya kita tekan-tekan atau kita penyet menggunakan ulekan seperti ini ya pelan-pelan saja temanku biar gak hancur dan sudah deh ini sudah jadi tada ikan nila penyetnya atau ikan nila pecaknya sudah matang sudah jadi ini cocok sekali disanjingkan dengan nasi putih anget ya temanku Masya Allah ini benar-benar nikmat dan ini favorit banning banget kalau masalah yang sambal-sambal seperti ini bagaimana temanku gampang sekali kan sangat sederhana tapi insya Allah ini dapat menambah nafsu makan kita terima kasih sudah menonton video banning sampai selesai ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan share video banning ini ke seluruh media sosial kalian semua oke sekian dulu video dari banning jangan lupa untuk tetap bersemangat tetap berfikiran positif dan sampai jumpa di video banning selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati